Intro Pemirsa, kapal yang membawa 61 orang TKI ilegal dari Johor, Malaysia menuju Batam tenggelam di pantai batu layar Sungai Renggit, Bandar Penawar, Kota Tebing, Johor, Malaysia. Dalam peristiwa tersebut, 10 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, 21 orang hilang dan 32 orang selamat. Sebuah pompong bermuatan TKI dari Malaysia tujuan Batam tenggelam di pantai batu layar Sungai Renggit, Bandar Penawar, Kota Tinggi Johor, Malaysia pada hari Sabtu 23 Juli lalu, sekitar pukul 21 lewat 45 malam waktu Malaysia. Dalam kejadian itu, 63 orang TKI dalam kapal seluruhnya tenggelam, namun 32 orang berhasil diselamatkan oleh tim SAR Malaysia. 10 orang sudah berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 21 orang lainnya masih hilang. Hingga kini, otoritas SAR Malaysia masih terus melakukan upaya pencarian terhadap para korban. Insiden tenggelamnya kapal pengangkut tenaga kerja Indonesia dari Johor baru Malaysia menuju Batam, jajaran Polda Kepri belum melakukan upaya pencarian terhadap para korban. Pas jajaran tenggelamnya kapal pengangkut 60 orang tenaga kerja Indonesia TKI dari Johor menuju Batam, pihak jajaran Polda Kepri belum melakukan upaya pencarian terhadap para korban yang hilang, di pantai batu layar Sungai Renggit, Bandar Penawar, Kota Tinggi Johor, Malaysia. Hal ini diungkapkan oleh Kabit Umas Polda Kepri AKPP Hartono, Senin pagi. Upaya pencarian terhadap korban belum dilakukan oleh pihak Polda Kepri. Hal ini dikarenakan sampai sekarang pihak Polda belum ada perintah dari Pasarnas serta Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk melakukan upaya pencarian terhadap korban yang hilang. Diminta atau tidak, sebetulnya kita sudah juga melaksanakan kegiatan, khususnya berkaitan dengan letak atau yang berdekatan dengan tempat kejadian perkara yang masih dimasuk wilayah Kepri. Tentunya nisap pol air kita juga bergerak ke areal di tempat sekitar itu untuk setidaknya mencari atau membantu mencari dengan beberapa rekan yang lainnya seperti intansi terkait berkaitan dengan pencarian korban yang barangkali sudah masuk ke wilayah kita ataupun mungkin ada ditemukan di tempat-tempat yang masuk ke wilayah Kepri. Pihak Polda belum bisa mengerahkan personil untuk melakukan pencarian korban. Ini disebabkan tempat kejadian perkara bukan berada di wilayah teritorial Indonesia, melainkan di Malaysia, sehingga harus melalui prosedur dari Pasarnas dan Kementerian Luar Negeri. Ia menambahkan untuk meminimalisir insiden seperti ini, pihaknya akan memperketat penjagaan di kawasan pantai yang merupakan pintu masuk dan keluarnya para TKI ilegal ke luar negeri melalui pelabuhan tikus.